Intro Memang itu pure saya mengajak Hilda yang kedua kalinya untuk menikah Saya coba usaha lagi untuk mengajak dia menikah Dan akhirnya dia bilang iya Karena sebelumnya kan memang dia melakuin hal bulu diri Jadi pikiran aku nanti dia melakuin hal itu lagi gitu loh Itu aja di pikiran aku, aku masih takut Karena pada saat disitu memang berapa-berapa aku di bawah tekanan Memang aku tidak pernah merasa menikah dengan dia? Ya Hilda keliatan heaven aja Makanya saya agak cukup kaget Terima kasih bilang itu pernikahan di Jumbal Kalau aku enggak Kita sempat ngerayain malamnya ya kita makan-makan seadanya aja Pemulunya aja tukang kerontong apa ya? Kerontong apa ya? Ketika akhirnya kebohongan itu mau terungkap Orang lain pasti akan membela dirinya Mau disampaikan? Iya Aku cuma bisa bilang untuk Bilsa Putra Cepat deh akuin kesalahan bahwa kamu seorang perusaha kematangan orang Karena untuk Hilda juga cepat aku saja jika kamu memang pernah mengadakan pernikahan sama perusahaan Karena memang aku tidak pernah merasa menikah dengan dia Tahun ini gue nikahin Hilda Aku yakin 99% omongan Hilda itu tidak ada penguangan Dan apa yang terjadi Insya gue benar-benar terjadi apa yang terjadi di Indonesia sama Drama cinta segitiga antara Chris Hattah, Billy Syaputra, dan Hilda Fitriakan Tampaknya kian-kian memanas Bagaimana bola api yang terus bergulir Ketiganya tak pernah berhenti memberikan drama yang mehebohkan di Jagatmaya Publik pun masih dibuat pertanyaan-tanya Siapa sebenarnya pencipta drama cinta yang memancing perbincangan publik tersebut? Tak banyak yang tahu Chris Dianto Poku Hattah atau yang biasa disapa dengan Chris Hattah Adalah pria utama yang berhasil membuat heboh pemberitaan di Jagatmaya Bukanlah selebriti ternama ataupun selebriti yang menghasilkan berbagai karya Chris hanyalah seorang pria yang beberapa tahun belakangan ini mengisi dunia hiburan tanah air Chris Hattah diketahui mengawali karirnya di dunia entertainment Dengan mengikuti salah satu ajang audisi modeling Ia pun mendapat gelar sebagai runner-up dan dikontrak selama satu tahun oleh agensi yang bersangkutan Tak berselang lama, pria 29 tahun tersebut mendapat tawaran untuk membintangi sebuah serial drama Di salah satu stasiun televisi pada tahun 2010 Pada tahun yang sama, Chris juga diberi kesempatan untuk bermain di salah satu film tanah air Seiring dengan berjalannya waktu, ia pun mendapat banyak tawaran untuk membintangi sejumlah judul film dan sinetron di tahun 2017 Sementara itu, sosok wanita yang menjadi pemicu permasalahan tiada akhir itu adalah wanita keturunan Pakistan Yang kini berusia 23 tahun Saat itu, sosok Hilda Fitriah tak banyak diketahui publik Namun, menurut berbagai sumber, pemilik nama lengkap Hilda Fitriah kan itu adalah seorang model yang aktif sejak tahun 2015 silam Ya, sama-sama merintis karir dalam dunia seni peran Membuat Chris Hattah dan Hilda sempat dipertemukan dalam sebuah adegan bersama Sejak saat itulah, tepatnya di tahun 2015, cinta Chris Hattah dan Hilda perlahan tumbuh Namun sayang, sejak di penghujung tahun 2017, kisah cinta sederhana itu menjadi pelik Lantaran terkuaknya hubungan gelap Hilda Fitriah dengan adik kandung mendiang Olga yakni Billy Syahputra Ya, bulan Agustus 2017 silam, presenter yang akrab di Sapa Bang Billy itu tertangkap kamera Tengah jalan bersama di sebuah tempat perbelanjaan Sambil merangkul mesra seorang wanita yang tak lain adalah Hilda Fitriah Chris Hattah meradang Video pernikahan dirinya dan Hilda yang berdurasi 42 detik itu pun disebarluaskan di media Melihat hal tersebut, publik sontak dibuat bertanya-tanya Apakah Billy Syahputra tidak tahu menahu? Ataukah pura-pura tidak tahu jika Hilda Fitriah adalah seorang istri dari Chris Hattah? Alhamdulillahirrahmanirrahim dan berolah kabar-kabar Gue gak pernah melihat seseorang itu dari masa lalunya gitu loh jadi untuk sekarang ini gue bahagia sama orang di samping gue gue bahagia sama orang-orang terdekat gue gue jalani, hidup itu kan kita mau mencari kebahagiaan kalau kita melihat ke belakang dan akhirnya kita gak bahagia buat apa bro gitu melihat pernyataan demi pernyataan yang dilayangkan kedua kubu nyatanya semakin menunjukkan kejanggalan yang begitu terasa di benak publik kini, tim Insert berusaha untuk menemukan sejumlah fakta yang dapat menguak kisah sebenarnya dimanakah sebenarnya kebenaran itu berada dan seperti apa kisah sebenarnya Halo pemirsa Insert hari ini kita berdua hadir untuk ada di suasana yang berbeda dengan juga liputan yang berbeda karena kita akan melakukan sesuatu dalam penelusuran yang sangat penting banget yang sedang fenomenal yang pasti bersama saya Lenatan dan juga saya Rian Ibram kalau untuk sebagian pria yang paling penting di dunia ini adalah harta tahta dan wanita tapi mungkin lain halnya untuk mereka adalah harta tahta dan wanita tapi mungkin lain halnya untuk mereka harta tahta dan Hilda nah ini untuk Chris Hatta seperti itu namun nih kalau bicara mengenai kasus mereka ya pemirsa ini dari awal 2017 sudah bergulir sampai sekarang bahkan di 2018 sebentar lagi juga bulannya akan segera berakhir namun kayaknya kasus mereka tetap sama dan selama satu jam ini kita akan mencari tahu nih mungkin kita juga penasaran sayangnya juga Lena penasaran anda juga pemirsa di rumah penasaran apa yang sebenarnya terjadi diantara Chris Hatta dan juga Hilda sebelum Hilda bertemu dengan Bang Billy untuk itu kita akan menginvestigasi dan yang pasti disini kita juga sempat mendatangi beberapa sahabat lebih tepatnya teman-teman dari Chris Hatta dan juga Hilda mungkin mereka bisa menceritakan sama kita dan juga pemirsa inset sebenarnya yang terjadi diantara mereka berdua nah ini adalah seorang teman yang bernama Vita yang memang akan memberikan wawancara eksklusifnya terhadap kita mengenai perkenalan sosok kedua orang tersebut langsung saja kita akan melihat liputan yang berikut ini panas penelusuran pertama tim inset adalah kediaman seorang wanita yang dikenal sebagai sahabat Chris Hatta sekaligus orang yang mengenal baik sosok Hilda Fitria yang bernama Vita disini berbagai fakta baru pun akan terkuak mulai dari seperti apa persahabatan mereka kisah cinta yang pernah terajut antara Chris Hatta dan Hilda hingga apa yang terjadi sebelum hari yang diakui Chris Hatta sebagai hari pernikahan pemirsa inset sekarang kita sudah berada di salah satu rumah teman ataupun juga sahabat Chris Hatta ataupun juga Hilda yang pasti kita disini mau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi termasuk perjalanan cinta Chris Hatta dan juga Hilda semoga kita bisa mendapatkan jawaban setidaknya bisa membuat semuanya lebih terang untuk anda pemirsa inset eksklusif Assalamualaikum Assalamualaikum ini rumahnya Mbak Vita betul ya halo Mbak apa kabar saya Rian Ibram dari inset trans tv boleh keluar sedikit sebentar ya Mbak ya Mbak Vita ini bener temannya Hilda atau Chris Hatta teman keduanya ya boleh kita ngobrol boleh masuk ke dalam boleh tidak Kita ganggu kan? Enggak. Asyik kita boleh masuk ke Mirsa Insert, let's go. Nah, jadi Mbak Vita ini bener ya sahabat Chris Hatta dan juga Hilda. Ini kan kalau misalnya kita lihat sampai sekarang panjang banget kasusnya dari saling melapor, kemudian segala macemnya. Tapi boleh ceritain gak sih sama Mirsa Insert, ini kamu kenal sama Chris Hatta atau Hilda nya itu gimana sih ceritanya? Kenalnya sama Chris itu dari tahun, kalau sama Chris nya itu awal tahun 2012. Jadi Chris Hatta duluan kamu kenalnya? Iya. Habis itu? Baru mereka pacaran, baru Chris Hatta ngenalin saya ke Hilda. Oh gitu. Ketika itu kamu lihat mereka perjalanan cintanya seperti apa sih Vita? Waktu itu sih baik-baik aja ya, waktu masih pacaran itu. Terus itu lagi masih masa jaya-jayanya Chris ya. Ketika kita sama-sama ngekos di Pejaten, di daerah Pejaten. Nah terus si Hilda juga sering main ke kosan sebelum mereka menikah. Oh sering datang, oh sebelum mereka menikah. Ini juga kan sesuai dengan pengakuan dari seorang Chris Hatta bahwa terjadinya pernikahan di tanggal 26 September 2015 ya. Kamu sebagai sahabat apakah menghadiri juga yang katanya pernikahan menurut Chris Hatta kamu ada disitu juga gak sih? Waktu pas pernikahan itu memang saya tidak bisa hadir. Karena itu pagi, acara ijab kabelnya itu pagi. Tapi malam itu kita udah sempet omongin. Tapi malam itu kita udah sempet omongin. Jadi Hilda pun juga ngomong ke saya. Bilang apa Hilda saat itu? Hilda waktu itu bilangnya dia pengen mau Chris mu'alaf setelah mu'alaf. Hilda juga sering main ke kosan sebelum mereka menikah. Oh seling datang, oh sebelum mereka menikah. Ini juga kan sesuai dengan pengakuan dari seorang Chris Hatta bahwa terjadinya pernikahan di tanggal 26 September 2015 ya. Kamu sebagai sahabat apakah menghadiri juga yang katanya pernikahan menurut Chris Hatta kamu ada disitu juga gak sih? Waktu pas pernikahan itu memang saya tidak bisa hadir. Karena itu pagi, acara ijab kabelnya itu pagi. Tapi malam itu kita udah sempet omongin. Jadi Hilda pun juga ngomong ke saya. Bilang apa Hilda saat itu? Hilda waktu itu bilangnya dia pengen mau Chris mu'alaf. Setelah mu'alaf bikin dia biar mereka tuh halal. Setelah mu'alaf bikin dia biar mereka tuh halal. Karena kan di kosan itu kan dia sering datang, sering hitap disitu. Sampai Chris itu minta ajarin cara membaca syahadat gitu kan. Kita bercanda-bercanda di kosannya Chris. Oke jadi satu hari sebelumnya yang artinya tanggal 25 September ya. 25 September 2015 malam hari. Chris minta belajar untuk bacaan syahadat. Kemudian saat itu Hilda nya juga ada saat itu malam itu? Iya malam itu juga ada. Hilda nya juga ada saat itu malam itu? Iya malam itu juga ada. Oke kemudian apa yang terjadi di tanggal 26 September 2015? Nah saya ketemu mereka setelah malamnya. Oke di saat malamnya ya? Malamnya gimana? Kata Chris ya sempat gugup. Kata dia diliatin lah videonya sih tadi. Ya sah dong gue sama Hilda. Ya bagus lah. Sampai Chris tuh sempat ngeledekin saya. Lu kapan disahin? Yang katanya ada akarnika hijab kobol itu mereka kembali lagi ke kosan di daerah pecatin. Iya. Diliatin lah videonya. Apa yang diliatin? Apakah video yang kemarin sempat beredar yang hijab kobol itu atau? Iya video itu terus beberapa foto. Terus ya Hilda keliatan have fun aja. Makanya saya agak cukup kaget. Pertanyaan itu pernikahan di jebak atau gimana kan. Saya sempat dengar kayak gitu. Ya semua. Iya. Kita sempat ngerayain. Kita sempat ngerayain. Kita makan-makan seadanya aja gitu. Oh sempat dirayain. Makan-makan apa saat itu? Ya Chris bilang bebas mau pesen apa. Ya tanpa pesen yaudah. Karena kebetulan di sampingnya itu. Kosen gitu itu deket dengan nih. Apa? Kejahatannya 24 jaman. Kita ke situ beli snack beli apa segala macem. Udah kita kata Chris ini ala kadernya dulu. Nanti tunggu aja kalo seandainya budgetnya dia udah cukup. Kata dia baru dia mau bikin resesi. Itu perkataannya Chris. Dan ada yang udah disitu. Dan ada yang udah disitu. Kita canta-canda aja. Jadi saat itu malam harinya perayaan pernikahan. Yang katanya perayaan pernikahannya cukup sederhana. Hanya belanja makanan ringan di minimarket. Sebenernya saya udah tau. Sebelumnya saya minta maaf. Hubungan mereka itu sebenernya saya udah tau. Karena Hilda sering cerita sama saya. Saya cuma mau kamu tuh tau sendiri. Bukan dari mulut kamu. Iya bukan dari saya. Karena posisinya emang saya sahabat kamu. Tapi posisinya juga saya perempuan. Iya. Karena pengakuan Hilda sih menurut saya. Gak ini banget ya. Gak masuk akal. Setelah udah Chris dengan keadaannya yang lagi down. Padahal mereka bersama itu kan Chris lagi masih ini. Karena makanya mereka dari kosan. Pindahlah ke rumah si bubur pantri itu. Sampai dengan sekarang masih ada kontak-kotakan. Kalau dengan Chris Hatta pasti masih suka. Masih hubungan ya. Kalau sama Hilda? Sama Hilda terakhir ya pas masalah dengan Billy. Jadi dia langsung nge-unfollow saya. Terus WhatsApp saya juga sempat di blog sama dia. Tapi ada dia sempat marah-marah gitu. Apa dia marahnya apa? Di DM ke saya. Ya dia bilang. Intinya? Intinya dia gak terima kalau saya tuh. Ngedukung Chris Hatta. Terus saya bilang. Saya ngedukung dalam hal apa. Semenjak Chris tau perselingkuhan kamu. Saya gak pernah ngomong loh sama Chris. Bahkan waktu dia ngambil baju. Minta tolong ke saya. Buat ngambil barang-barangnya dia. Di rumahnya Chris Hatta. Kan selama ini dia bilang. Itu bukan barang-barangnya dia. Sementara saya nemenin. Nemenin dia tuh ngambil barang-barangnya di rumah Chris Hatta. Nemenin dia tuh ngambil barang-barangnya di rumah Chris Hatta. Dia bilang waktu itu mau kesini sama temennya. Tapi pas setelah dijemput kesini. Pertama kali ini saya pas saya masuk dalam mobil. Pertama kali ini saya face to face sama Bilby. Oke. Sempat ketemu sama Billy face to face? Iya. Billy pernah ngomong apa sama kamu? Iya gak ngomong apa. Dia cuma bilang. Oh sahabatnya Chris Hatta ya. Di dalam mobil itu ya Hilda bilang. Nanti kalau Chris tanya. Jangan sama saya. Perginya bilang aja. Kita perginya naik. Tapi bagaimanapun Hilda juga punya hak untuk bersuara. Untuk mengiakan atau menolak. Karena memang dia punya hak untuk itu pastinya ya. Tinggal nanti dibuktikan seperti apa. Apakah betul pemalsuan dokumen itu ada. Apakah pernikahan itu memang benar ada. Atau tidak ada sama sekali. Tentunya Hilda juga punya hak untuk itu. Tapi untuk Chris Hatta sebagai sahabat kamu. Yang benar-benar kamu tahu dari awal karirnya seperti apa. Dari mulai ngekos di daerah Pejaten. Sampai yang kamu tadi bilang bahwa merayakan. Yang katanya pernikahan itu dengan belanja makanan ringan. Hanya dengan belanja makanan ringan di minimarket. Traktir teman-temannya. Traktir teman-temannya. Traktir teman-temannya. Jajan di minimarket ya. Terima kasih banyak ya. Iya sama-sama. Saatnya aku pamit. Terima kasih. Salam buat semuanya ya. Iya. Pemirsa Inset. Mbak Vita sudah kita cari tahu seperti apa kebenarannya. Apapun yang terjadi. Pastinya itu adalah hak Chris Hatta dan juga hak Hilda. Dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Ya itu dia Vita teman dari Chris Hatta dan juga Hilda. Yang menceritakan bagaimana awal dia bertemu dan juga kenal dengan keduanya. Tapi ini cukup menarik sekali ya. Dia mengaku bahwa memang dia awalnya teman kosan dari Chris Hatta di daerah Pejaten Jakarta Selatan. Dan dia juga mengakui bahwa hijab Kabul tersebut ada. Ini versi dari Vita. Tapi kita juga satu sisi harus menghargai apa yang disampaikan oleh seorang Hilda. Yang selama ini kita selalu dengar bahwa memang dia tidak mengiakan pernikahan itu terjadi. Tapi dari sini juga kita melihat sisi seorang teman yang memang juga pernah merasakan perayaan kecil-kecilan bersama Chris Hatta dan juga Hilda ketika masih berada di dalam kosan tersebut. Jadi sebenarnya kalau terlihat ini diantara mereka berdua memang pernah punya cinta seperti itu ya. Bahkan memang ternyata sudah dipersiapkan juga yang namanya pernikahan ini pada saat itu. Cukup panjang sekali ya membuat kita semakin bertanya-tanya jadi mana yang benar apakah pernyataan dari seorang Chris Hatta yang didukung oleh temannya ataupun juga Hilda dan juga Bang Bilyar sampai dengan sekarang. Kita masih bingung yang mana yang terjadi. Dan kemarin ini saya juga sempat nih ke rumah dari orang tua Hilda dan memang sayang sekali tidak bisa menemui sang ibunda karena ada seorang anak kecil yang mengatakan mungkin dia adalah adiknya gitu ya. Memang katanya ibunya itu enggak ada. Tapi ada beberapa fakta yang kami temukan juga dan kalau pemirsa ingin tahu seperti apa langsung saja kita lihat yang berikut ini. Oke pemirsa dan seperti yang tadi kita sudah sampaikan juga sama pemirsa bahwa kita akan melakukan penelusuran. Dan ini kita sudah sampai di area yang dikabarkan bahwa ibunda dari Hilda ini tinggal di area sini. Dan sekarang ini juga memang tim kami sedang mencoba untuk mencari tahu apakah benar ibunda dari Hilda yaitu Ibu Rahma ini memang tinggal di tempat ini. Sambil kita menantikan dan nanti juga kita akan mencoba untuk menelusuri dan semoga kita bisa dapat jawaban ya dari permasalahan ini. Iya. Eh gimana? Jadi rumahnya itu udah ditemui. Oke gimana-gimana? Di sana itu ada kayak rumahnya paling gede kalau nggak salah itu nomor 5247 gitu. Oke memang sudah ada di sana tadi udah di cek ya? Jadi di situ ada warungnya juga. Oke berarti pemirsa kayaknya lebih baik sekarang kita turun dan kita coba untuk berbincang langsung dengan ibu dari Hilda ya. Yaudah, yuk. Ya Pak Miesa, sekarang ini kita sudah sampai di tempatnya Ibu Rahmawati, yaitu Bunda dari Hilda. Dan tadi kita disamput oleh anak kecil, dan sekarang kita sedang menunggu. Iya. Mamanya baru pergi. Mamanya baru pergi. Iya. Kemana? Baru keluar bawah. Baru pulang sekarang. Kamu adiknya, Mbak Hilda ya? Iya. Iya. Ya Pak Miesa, Ibu Rahmawati kata lagi keluar, jadi ada adik ya tadi sendirian. Hmm, kayaknya. Cal, gimana nih? Kalau enggak kita coba tanya dulu sama warga-warga sekitar tentang informasi, siapa itu kita bisa dapat. Oke, Pak Miesa, coba ya. Kita akan mengusulkan, mungkin para tetangga bisa memberikan info juga kepada kita ya. Yuk. Ibu, boleh diganggu sebentar kok. Aduh, saya lagi bersuji. Bu, mau tanya dong, Bu. Iya. Suka lihat Mbak Hilda pulang enggak? Jarang ya. Jarang ya? Iya. Dulu tuh pernah lihat sosok dari Chris Hata enggak sih, Bu? Enggak, jarang. Jangan lihat pernah ke sini. Enggak pernah? Iya. Oh, enggak pernah juga ya? Iya. Kalau Bang Billy mungkin? Ada waktu kemarin tuh yang kuasa ya. Oh, sempat ke sini? Yang takun ya. Oh, sama Bang Billy ke sini ya? Kan kita diundang. Oh, jadi? Oh. Jadi ada acara juga di situ ya? Itu ketemu Mama itu. Enggak ada katanya. Ada. Ada. Biasanya kan, Bu, bisa ada. Oh, ini kali enggak, pengasih ya. Oh, oke kalau gitu. Makasih ya, Bu Amel ya. Penelusuran tim insert untuk menguak fakta di kediaman Hilda Fitriah sejauh ini tak menemui titik terang. Tak menyerah sampai di situ saja, tim insert pun berusaha untuk menguak informasi dari pihak ketiga yang turut terseret pada kasus ini, yakni Billy Syahputra. Ini kayaknya, di saatnya tidak tinggal diam. Begitu juga tersangka dia sekarang melaporkan kembali nih dengan kasus adalah perjalanan ini. Halu, namanya juga halu enggak tahu lah. Intinya gini, dia gimana mau melaporkan gitu loh. Jelas-jelas dia aja sudah terbukti menjadi tersangka. Data-data dia aja sudah menjadi pegangan dari bapak polisi karena udah jelas dia menggunakan dokumen palsu. Jadi udah jelas gitu loh. Otomatis gini loh, Cik. Otomatis gini kan. Dia kan melaporkan dugaan atas perjinan Billy sama Hilda. Berarti kan otomatis dia pakai data-data yang dia nikah sama Hilda. Terus bukti-buktinya mungkin liburan bareng, video apaan. Terus karena tinggal bareng gitu-gitu. Nggak apa-apa, kan siapapun bisa melaporkan ketika orang merasa dirugikan, melaporkan ke pihak wajib. Kan bapak polisi mah terima-terima aja, tapi udah kuat bukti atau belum. Dan akhirnya data-data yang sudah diperlihatkan sama bapak polisi, bukti-bukti yang kita serahkan sama bapak polisi. Bapak polisi menetapkan dia ini memang diduga melakukan pemalsuan dokumen, buku-buku palsu. Terbukti. Suka sama lo, lo kan bisa putus baik-baik, suatu saat kalau misalkan Billy sama Hilda tidak berjodoh, lo kan bisa balikkan sama Hilda. Lo kenapa bisa melakukan bikin buku segala macem, kalau boleh jujur, Ci. Aneh, Ci. Jadi, Billy ketemu dia di salah satu mall, dia sama cewek. Billy sama cewek, Billy mikir kan udah move on, kan? Udah selesai gitu kan. Eh, selang berapa lama, dia baru ngeluarin buku. Lah, cewek yang lo ganding di mall, siapain. Pada dasarnya dia ini melakukan ini semua ada tujuan dan maksud. Satu hal, dia pengen mencari popularitas, dia pengen menjatuhkan nama baik Billy, dia karena faktor kekesalannya dia gitu. Tapi balik lagi, lo melakukan ini, lo harus terima konsekuensinya. Gue atau Hilda melaporkan lo atas dugaan pemalsuan dokumen kan karena sebab. Keyakinan Billy akan pernyataan Chris Hatta yang mencoba menggiring opini publik, nyatanya diamini oleh salah satu sahabat terdekatnya, Nikita Mirzani. Saat diwawancara Tim Insert, perempuan kontroversial itu meyakini bahwa penetapan status tersangka untuk Chris Hatta adalah bukti valid bila kebenaran ada di pihak Hilda. Gak usah lagi nyuruh-nyuruh orang untuk berkata bohong, nanti banyak yang akan diselet gitu. Gue sih tau cerita sebenarnya, karena sebelum gue memutuskan untuk membantu seseorang, itu gue panggil mereka semua. Gue panggil, gue liatin apa-apa aja yang mereka punya bukti. Sampai, jangan salah, gue itu sampai turun-turun sendiri untuk cari tuh yang namanya penggulurnya, tetangga-tetangga, semua-semuanya. Makanya gue memutuskan, oke deh Bang Billy, lo ganti lawyer, pake lawyer gue. Itu berarti, apa yang gue ambil itu ya orang-orang yang memang patut untuk gede. Pemirsa, kembali lagi di Insert. Dalam hidup ini tidak selalu yang benar menjadi benar dan yang salah tetap menjadi salah. Semua bisa berbalik, termasuk polemik ini yang sampai dengan sekarang. Kita gak tau mana yang benar, mana yang salah antara Hilda dan juga Chris Hatha. Tapi kayaknya kurang fair kalau misalnya kita hanya mencari tahu sisi Hilda saja. Tapi juga kita akan mencoba mendatangi rumah Chris Hatha, termasuk juga tetangga-tetangganya. Tapi apa sih yang kamu temukan waktu-tahui terhadap Chris Hatha? Yang agak unik ini pemirsa, aku menemukan bukan hanya rumah Chris Hatha yang dia miliki sendiri, pastinya termasuk polemik mewah, dia juga sudah punya mobil mewah. Tapi aku menemukan satu hal. Menemukan Chris Hatha di dalamnya? Bukan, ya kalau itu aku pasti ngomong sama Chris Hatha. Ada lagi yang lebih unik. Yang lebih menarik adalah aku menemukan sepatu yang menurut Chris Hatha itu adalah sepatu milik Hilda. Pemirsa Inser sekarang kita sudah sampai di komplek rumahnya Chris Hatha di Cibubur, Jawa Barat. Kita mau langsung mencoba cari tahu pakat Chris Hatha ada di rumahnya. Sekalian kita mau menginvestigasi mengenai kasus-kasus yang sekarang sedang dialami oleh seorang Chris Hatha, bahkan dia sudah ditetapkan menjadi status yang tersangka di kasus pemasuhan dokumen. Menurut informasi di rumahnya kita akan langsung check. Semoga dia ada di rumah. Assalamualaikum. Apakah ini sepatunya Hilda? Hilda? Waduh, sudah buluk banget ya pemirsa ya. Ada sepasang. Punya nomor teleponnya nggak? Apa? Telepon aja nggak? Pemirsa kita udah coba berkali-kali mengetuk rumahnya tapi nggak ada jawaban sama sekali termasuk udah manggil namanya juga nggak di respon sama sekali. Kita coba telepon. Semoga teleponnya ini diangkat atau seenggaknya kita dapat jawaban. Kalaupun dia nggak ada di rumah atau di mana. Assalamualaikum. Dengan Chris Hatha. Ya, siapa nih? Ini Rian Ibrahim dari InstatransTV. Lagi... Lagi di mana Chris? Lagi shooting. Lagi shooting. Di rumah nggak? Lagi di rumah nggak? Enggak, enggak. Lagi nggak di rumah. Lagi nggak di rumah? Di rumah nggak ada orang ya? Jadi tadi sempat ngetuk rumahnya Chris Hatha nih. Ngetuk rumah lo. Terus nggak ada yang jawab sama sekali. Iya memang ada orang. Memang setiap hari, setiap pagi nggak ada orang. Eh, tapi Chris Hatha ya udah nggak apa-apa. Ini mumpung kita lagi bisa teleponin. Pertanyaannya singkat aja. Ini kan statusnya tersangka. Kita pertama sih simpati dan juga empati sama lo. Tapi sekarang jadi status tersangka lo melihatnya gimana sih untuk kasus pemangsuan dokumen? Kayaknya biasa aja. Biasanya tuh karena siapapun yang dilaporkan ke polisi. Akan bisa jadi. Satusnya akan berubah jadi tersangka. Betul. Iya, iya. Dan masih panjang juga gitu ya prosesnya ya. Karena masih ada pengadilan. Kalau ada pengadilan pasti statusnya terdakwa. Kalau ada pengadilan pasti statusnya terdakwa. Kalau ada pengadilan hakim, peminara pidana. Iya. Jadi tinggal ikutin aja prosesnya ya. Iya. Dan untungnya kemarin gak ada penahanan apa-apa. Dan kabarnya kan katanya gue ditahan. Bagi siksa sama siksa jam. Namanya. Si penyidik ini bilangnya ya gue komeratif dari awal sampai akhir. Tidak ada kesulitan sama sekali. Tidak ada kesulitan sama sekali. Tidak ada peniksaan. Jadi yaudah. Tidak perlu ditahan. Tidak perlu ya. Tapi tersidang, baru sidang. Iya. Jadi masih bisa kerja juga ya. Sebelum Chris Hatta ini mengeluarkan ke media bukti buku nikah. Katanya Chris Hatta pernah ke gap jalan dengan seorang perempuan di mall. Siapa perempuan beruntung itu? Tapi gue ngeliat ada sepatu perempuan tuh di luar sepatu siapa tuh ya? Sepatunya Hilda lupa dibuang. Sepatunya Hilda lupa dibuang. Yang warna hitam ya? Iya yang warna hitam. Oke jadi dulu Hilda tinggal disini juga ya. Masih ada banyak barang-barang Hilda di rumah Chris Hatta? Masih ada banyak barang-barang Hilda di rumah Chris Hatta? Banyak. Tapi gue males. Bukan-bukan rancang. Udah di bagian atas semari pocok. Tumpukan kandus-kandus. Gak mau disumbangin? Disumbangin mau sih. Jangan kan disumbangin gue balikin nanti sih. Oh dibalikin ya. Jadi apa? Yang mau dibalikin apanya ke Hilda? Barang-barangnya atau cintanya juga mau dibalikin? Semuanya. Gak pemirsa sekarang kita mau coba tanya-tanya sama beberapa tetangganya dari Chris Hatta yang tinggal disini. Siapa tau pernah melihat Hilda kah? Atau mungkin kenal baik dengan Chris Hatta? Siapa tau bisa mendapatkan informasi dari mereka ya. Halo. Apa kabar? Saya Rian Ibram dari Insta Trans TV. Boleh kita ngobrol? Oh iya. Boleh ya. Saya Rian Ibram dari Insta Trans TV. Apa kabar? Oh iya. Tadi kita sempat mampir ke rumahnya Chris Hatta tapi orangnya nggak ada. Tapi kita udah sempat teleponan. Memang dia lagi sibuk syuting. Kan kalau Chris Hatta ini seperti yang kita ketahui dia mengaku bahwa dia menikah dengan Hilda di tanggal 26 September 2015. Kalau namanya suami istri berarti kan tinggal bareng. Pernah melihat Hilda nggak di sini? Sering banget orang dia sering makan bareng kesini. Makan sama siapa? Sama saya sama Chris sering makan. Oh gitu? Kita main bareng aja. Oh main bareng. Kalau malem biasanya saya sama Chris itu beli makanan naik mobilnya Chris. Karena kebetulan kan kita sering apa ya ngumpul-ngumpul lah gitu. Iya iya iya. Tapi kalau siang dia kesini biasanya gitu. Mereka tuh gimana sih sebagai pasangan kalau Mas melihatnya? Ya awal baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Cuman nggak tahu saat-saatnya kalau jadi cah. Iya iya namanya juga manusia pasti selalu ada masalah. Tapi kalau melihat secara personal Chris Hatta menurut Mas bagi seorang tetangga gimana? Baik sih. Baik ya? Bukan karena takut ya karena tetangga kan? Enggak. Kalau Mba Hilda nya gimana menurut seorang Mas ini? Mba Hilda juga orangnya baik banget gitu loh. Dua-duanya itu orang baik sih gitu loh. Cuman ya mungkin masalah yang saya nggak tahu internal mereka kayaknya jadi bucah gini gitu. Iya iya iya. Mas Jaya terima kasih banyak. Maaf mengganggu waktunya ya. Jadi gini indikator orang berbohong nih ada dua nih. Pertama karena memang dia berbicara kepada orang baru yang dia kenal dengan status sosial yang baru. Misalnya mungkin perkenalannya bilang memang dia single, dia sendiri atau apapun saya nggak tahu yang dia ceritakan seperti apa. Yang kedua ketika akhirnya kebohongan itu mau terungkap. Pasti yang dilakukan yang pertama kali apa? Orang lain pasti akan membela dirinya. Proteksi dalam dirinya. Jadi ketika akhirnya dia bilang enggak saya nggak pernah nikah, enggak saya nggak pernah ini. Itu adalah karena dia punya cerita sebelumnya. Ada rasa gelisah, ada rasa pertanyaan ini benar apa enggak. Tapi tertutup ketika akhirnya pasangan yang sekarang lebih memperhatikan dia, lebih sayang sama dia. Atau mungkin pasangan barunya ini modelan yang aduh saya nggak peduli dia sama masa lalu dia. Nah kalau ada tipikal kayak gini biasanya dia emang nggak peduli. Yang penting bagaimana ketika start dia berhubungan sama saya. Dia menjadi orang yang baru dan dia nggak mengulangi kesalahan yang lama. Nah biasanya model kayak gini agak tutup kuping sih sama berita apapun juga. Complicated ya. Karena gini, kenapa sih orang kok bisa seolah-olah denial sama masa lalunya yang... Mungkin pada saat menjalani masa lalu pasti dia mengalami masa indah doang. Nggak mungkin nggak ada indah-indahnya gitu kan. Tapi kok bisa dia denial gitu. Dia kayak menolak bahwa itu pernah terjadi gitu. Padahal beberapa bukti sempat viral ya di sosial media gitu. Pertama memang sepertinya entah apa yang terjadi. Tapi dia sepertinya ingin mendelete memori itu. Ini yang terjadi adalah si orangnya ini meng-cover dirinya kuat banget. Dia nggak mau cerita. Jadi ibaratnya mau kasih bukti A dia sangkal. Bukti B dia sangkal. Bukti C dia sangkal. Semua bukti akan dia sangkal. Tapi pertanyaannya apakah dirinya akan diam? Secara psikologis seseorang dari covering fisik boleh loh kita bilang Oh nggak I'm okay, I'm okay, I'm very okay. Tapi ketika seseorang bilang I'm okay. Yang sebenarnya adalah she is not okay. Ya, kedua kubu kini tak henti-hentinya beradu argumen dan melempar bukti. Hingga kini belum ada penengah dari berbagai pernyataan kedua belah pihak. Namun tim insert berkesempatan untuk bertanya kepada salah satu pengacara kondang Hotman Paris perihal pandangannya dari sisi hukum. Perdata dan pidana tidak selalu searah. Kasus perdata dan pidana kadang bertentangan. Perdata menyatakan sah ada perkawinan. Tapi bisa-bisa pidana menyatakan lain. Itu sudah sering banyak kasus seperti itu. Apakah waktu pernikahan tersebut pejabat yang menikahkan adalah pejabat yang sah? Itu kuncinya. Saran saya kepada dua mantan pasangan itu. Kalau memang sudah niat untuk mengakhiri perkawinan yaudah. Berjabat tangan aja baik-baik. Say goodbye. Move on. Cari pasangan yang baru. Life is so beautiful and too short. Don't spend your time for something wasting your time, okay? Berdasar dari pembicaraan Hotman Paris yang menyatakan bahwa kunci dari kasus ini ialah siapa yang sebenarnya yang bertugas menikahkan Chris Hatta dan Hilda saat itu. Tim Insert pun kembali melakukan penelusuran ke rumah Ustadz Husin selaku penghulu yang menikahkan Chris Hatta dan Hilda di daerah Jakarta Timur. Namun sayang, tim Insert tidak mendapatkan informasi langsung dari Ustadz Husin lantaran beliau diketahui tengah menderita sakit jantung. Alhasil, kami pun kembali berusaha untuk meminta keterangan dari sang istri. Namun, beliau enggan untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Meski begitu, sempat terselip kalimat bahwa sang suami yakni Ustadz Husin adalah penghulu yang resmi dari KUA dan semua dokumen yang dikeluarkan untuk pernikahan Chris Hatta dan Hilda saat itu adalah dokumen yang sakit. Perihal isu bahwa Ustadz Husin adalah seorang pedagang kelontong memang benar adanya. Namun, usaha tersebut adalah usaha keluarga yang tidak merubah status Ustadz Husin sebagai seorang penghulu resmi dari KUA. Hal itu pun diakui oleh tetangga setempat yang menyatakan bahwa Ustadz Husin memang dikenal sebagai seorang penghulu. Beberapa warga pun menyatakan bahwa banyak warga sekitar yang telah dinikahkan oleh Ustadz Husin. Itu menurut pakar di mata hukum. Tapi ya pemirsa, masalah percinta mereka yang sampai dengan sekarang kita juga tidak tahu ujungnya kemana. Yang pasti kita cuma bisa mendoakan yang terbaik bukan hanya untuk Chris Hatta, Hilda, tapi juga untuk Bang Will ya. Ya, kembali lagi jangan pernah menghakimi karena bagaimanapun juga mereka pernah menjalani yang namanya kehidupan. Biarkan mereka juga menemukan jalan keluarga yang terbaik buat mereka masing-masing supaya tidak melebar kemana-mana. Dan yang pasti ini dikembalikan juga kepada pemirsa bagaimana pemirsa berpikir mengenai hubungan ini. Dan kalau yang terbaik adalah kita serahkan ke mereka dan juga ke hukum yang sekarang sedang menangani. Itu yang paling penting dan kita juga tetap harus menghargai seorang Chris Hatta dengan jawaban-jawabannya. Termasuk kita juga tetap harus menghargai Hilda dengan jawaban-jawabannya karena mereka juga punya hak untuk bersuara. Apapun yang terjadi hanya mereka berdua yang tahu pasti. Dan kita pamit nih. Kalau begitu pemirsa terima kasih banyak sudah menyaksikan insert dan kita akan tetap memberikan informasi selebriti lainnya. Termasuk mungkin penelusuran-penelusuran lainnya dari selebriti Tanah Air. Saksikan terus insert tentunya hanya di Transivi. Milik kita bersama. Sampai jumpa.